aduh gimana ini kulit gua bagus hapus ga ya kan cakep tadi gitu ayu ma ayu ma selesai terus semoga selalu dan menang di Miss Universe amin 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 hai guys ketemu lagi dengan kita tentunya dengan informasi dan kabar terponotor update Laesti dan Willard di hari ini ya kita tahu bahwa di hari ini juga terjadi yang namanya sosok mantan Laesti Rizky dia yang nyinyir ya nyinyir dan mengugai guys yang akhirnya membuat Rizky Bilar naik hitam dan akhirnya bungkan si Rizky dia yang tambahnya dengan sahabat-sahabatnya tersebut hal itu terungkap dari berbagai unggahan yang nampak nyata di depan kita semua pertama dari unggahan si Laesti dan Rizky Bilar dan Rizky Bilar sendiri yang akhirnya membungkan mantan Laesti ini tersebut hapus gak ya hapus aku kan cakep tadi gitu tambah nyinyinya Rizky D.A tentu berawal dari ia di cancel pada acara Facebooker yang tayang hari ini secara live yang mana dia sendiri mengungkapkan di unggahan IGS nya Alhamdulillah sejauh ini tidak ada rasa benci sedikit pun agar profesional yang diunggah oleh Rizky D.A. tersebut namun nyatanya bukan hal itu yang membuat Rizky Bilar akhirnya bungkam dan skagmat Rizky D.A. tetapi berawal dari ia mengungkapkan di IGS nya sebelumnya yang ia hapus panik gak panik gak panik gak panik lah masa enggak kata Rizky D.A. yang hal tersebut kemudian saat dia live mengundang Rizky Bilar untuk memberikan komentar yang akhirnya mengekakmat dia membungkam dirinya dan menunjukkan bahwa Rizky Bilar benar-benar gentle saat mantan Lesti itu live dia langsung nguncun dan langsung meminta klarifikasi yang hanya membuat Rizky diabungkam yang panik siapa kata Rizky Bilar hal itu membuat kita semua para fan Leslar Lesti dan Bilar merasa luar biasa gentelnya Rizky Bilar yang langsung komen di live IG mantan dari Lesti tersebut terlepas hal itu sebagian menilai bahwa ya Rizky Bilar terpancing oleh ulas Rizky Bilar yang hanya dan ingin mengejak sensasi namun hal itu tak lepas adalah Rizky Bilar menunjukkan eksistensinya menunjukkan bahwa dia adalah kekasih Lesti Kejora yang sepenuhnya akan melindungi doinya tersebut apalagi ia sudah dipesentkan dipesenin oleh Ayah Kejora untuk selalu menjaga marwah dan ketika disebut dan disindir sebagai panik karena gagalnya Rizky Bilar tampil di acara Facebooker semalam membuat Rizky Bilar pun menjadi ya mensekak emat dia dan menanyakan secara langsung yang membuat Rizky Bilar akhirnya menghapus IGS-nya guys semuanya dihapus oleh dia jejak digital namun hal tersebut sudah kadung didapat oleh berbagai media termasuk menitra mengabadikan momen yang mana Rizky Bilar mengunggah di IGS-nya tentang panik dan juga ketawa-ketawa bersama temannya tersebut tentu hal itulah yang membuat Rizky Bilar semakin berang melihat kelakuan dan keusilan dari pada mantan Lesti Kejora tersebut ya bagaimana kira-kira mood kalian terkait hal ini jadi kalian jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru menilai setidak-bila kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini subscribe gratis dan kalian akan dapatkan notifikasi terbaru tetapi kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal ini terkait keseruan dan Rizky Bilar yang langsung garcep serang Rizky deasa dia live sehingga akhirnya unggahan di IGS nya iya hapus total kita dari hal ini bisa menilai tentunya oke itu saja terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!